Kali ini saya akan bagi tips bagaimana cara membikin keripik dari kentang supaya kentangnya bisa kriuk-kriuk atau bisa renyah tidak lembek ini udah saya potong menggunakan potong keripik yang sudah saya posting sebelumnya kita menggunakan pemotong manual atau menggunakan tangan memakai alat dia bisa tipis hasilnya udah saya rendam sekitar tiga menit menggunakan baram ini pinggirnya bukan kotornya temen-temen ini karena tadi saya kotor menggunakan pisau tidak saya kupas udah saya cuci bersih kita goreng saja minyaknya harus banyak ya temen-temen ya ini udah goreng satu kali nggak papa nggak harus minyak baru itu lapinya kecil saja sedanglah segini cukup dan tunggu panas terlebih dahulu kita gorengnya nanti harus dua kali ya temen-temen kalau satu kali dia tidak bisa garing atau kriuk-kriuk kita goreng setengah matang aja ya jangan sampai matang nanti kita goreng dua kali oke temen-temen ini udah setengah matang kita angkat saja kita dinginkan terlebih dahulu sambil kita tiriskan ini udah dingin kita goreng saja dengan api agak sedikit besar ya temen-temen supaya bisa sedikit mengembang kita ambil satu-satu seperti ini supaya tidak lengket oke jika gumpalannya udah berkurang berarti udah matang kita angkat saja jika gumpalannya jika gumpalannya jika gumpalannya ini dia udah matangnya kita lihat kriuk-kriuk oke sekian dulu dari terima kasih jangan lupa klik blog atau subscribe ya jika gumpalannya jika gumpalannya jika gumpalannya jika gumpalannya